Intro Kiai Haji Mohamad Zaini Abdul Groni Akrab di Sabah Guru Sekumbul Dikenal sebagai sosok ulama besar asal Kalimantan yang masyur Dengan karumah-karumahnya Sejak usia belia, Guru Sekumbul sudah diberikan ilmu rohaniah yang tinggi Sehingga sudah terlihat tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa Walaupun tampak tanda-tanda rohaniahnya sejak kecil Guru Sekumbul muda tetap fokus belajar tanpa henti Beliau adalah pembelajar sejati Waktunya dihabiskan untuk ngaji dari satu guru menuju guru berikutnya Guru pertama secara rohani adalah Syekh Ali Junaid Berau bin Qodi Haji Mohamad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Mohamad Arsyad Al-Banjari Selain itu Guru Sekumbul juga ngaji kepada Kiai Haji Mohamad Syarwani Abdan Guru Bangil Kemudian Guru Bangil menyerahkan kepada Kiai Hamid Basurwan Kemudian Kiai Hamid Basurwan menyerahkan kepada Kiai Falak Kemudian Kiai Falak menyerahkan kepada Syekh Mohamad Amin Qutbi Kemudian Syekh Mohamad Amin Qutbi Menyerahkan kepada Syekh Mohamad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW Atas petunjuk Syekh Ali Junaid Berau juga Guru Sekumbul belajar kepada Haji Mohamad Gadung bin Haji Salman Al-Farisi bin Qodi Haji Mohamad bin Asyab binti Syekh Mohamad Arsyad Al-Banjari Mengenai masalah Nur Mohamad Maka dengan demikian diantara guru beliau tentang Nur Mohamad antara lain adalah Haji Mohamad Dalam usia lebih kurang 10 tahun Beliau sudah mendapat khusus syah dan anugerah dari Allah Berupa khasyaf hisi Yaitu melihat dan mendengar apa yang didalam Ataupun yang terdinding Sewaktu beliau siahah Yaitu berjalan-jalan di hutan Maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau Dan menyebutkan manfaatnya Untuk pengobatan dan sebagainya Begitu pula batu-batuan dan besi Kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan Dan hal-hal yang demikian itu Beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan Dalam usia kurang dari 14 tahun Atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Sanawiyah Beliau telah dibukakan oleh Allah SWT Suatu futuh tak kala membaca tafsir Beliau adalah seorang yang sangat mencintai Para ulama dan orang-orang salah Hal itu tampak ketika beliau masih kecil Dimana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Haji Zainal Ilmi bin Abdus Somad Al-Banjari dalam pagar yang beliau lewati Pada hari-hari tertentu Ketika hendak pergi ke Banjarmasin semata-mata Hendak bersalaman dan mencium tangan Tuhan Guru Haji Zainal Ilmi bin Abdus Somad Al-Banjari dalam pagar Di masa remaja itu pula Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Keduanya cucu Rasulullah SAW Yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan Memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya Diceritakan warna pakaian itu adalah yang pink dan putih Saat itu beliau diberi nama oleh keduanya Dengan nama Zainal Abidin Pernah beliau berkunjung ke rumah Kiyai Hamid Pasuruan Habib Hamid bin Abdullah Basyaiban Di Pasuruan, Jawa Timur Saat itu Kiyai Hamid menyambut gembira Kedatangan beliau Gubernur Kalimantan Gubernur Kalimantan Demikian kata Kiyai Hamid Pasuruan Yang dimaksud Kiyai Hamid adalah wali kutub dari Kalimantan Beliau adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, torikot, dan hakekot Dan juga seorang yang habis Quran dan tafsirnya Yaitu tafsir Al-Quran jala lain Al-Fakir Guru Sekumpul Guru Bangil Kihai Haji Muhammad Syarwani bin Haji Habdan Dan Guru Padang Paman beliau Yakni Kihai Muhammad Saman bin Haji Mulia Adalah tiga bersaudara dunia dan akhirat Kata Guru Sekumpul suatu saat Guru Bangil pernah berkata kepada Guru Saman Kamu sama Zainai di Sekumpul Lah saya ini sendirian di Bangil Guru Bangil mengucapkannya sambil menangis Diceritakan juga suatu hari Guru Bangil berkata kepada Guru Saman Dimana saat itu Guru Bangil sambil meletakkan dahi kepada Guru Saman Aku sebentar lagi mau pulang Aku minta doa kepada kamu Kata Guru Bangil Inggih pun Guru, Ulun Aku doakan Jawab Guru Saman Kemudian Guru Saman berkata kepada Guru Zaini Sekumpul Setelah Guru Bangil pulang Nanti giliran aku yang pulang Doakan akulah Kata Guru Saman kepada Abah Guru Zaini Sekumpul Inggih pun saya doakan Guru Jawab Guru Sekumpul Guru Sekumpul adalah seorang ulama yang termasuk Zuryat Syed Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kalampayan Yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta torikot Yang diamalkan Syed Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Karena itu majelis pengajian yang beliau laksanakan Baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya Majelis maulid yang dilaksanakan rutin tiap malam Senin di Musola Ar-Rawdoh Sekumpul dan majelis burda yang dilaksanakan rutin tiap malam Jumat di Musola Ar-Rawdoh Sekumpul Adalah seperti majelis Syed Abdul Qadir Al-Jailani Beliau adalah satu-satunya ulama di Kalimantan Bahkan se-Indonesia Yang mendapat izin untuk mengizahkan torikot samayah Karena itu banyak yang datang kepada beliau untuk mengambil ijazah tersebut Bahkan bukan cuma ijazah torikot samayah Aja yang beliau ijazahkan Tapi juga ijazah torikot idrisya Dan torikot aida rusya Juga beliau ijazahkan kepada kita semua Bukan saja dari Kalimantan Bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya Wallahu'alam biso'ab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!